Saat pemerintah pusat belum memutuskan karantina wilayah, jumlah kepala daerah sudah mengisolasi wilayahnya. Kota Tegal hari ini sudah memperlakukan karantina wilayah, sementara kota Bogor menyiapkan dua skema karantina wilayah. Pemerintah kota Tegal memutuskan untuk memperlakukan lokal lockdown atau karantina wilayah dengan menutup akses masuk ke Tegal selama empat bulan. Kebijakan ini berlaku mulai Senin hari ini. Sejumlah ruas jalan masuk menuju kota, jalan utama menuju kota Tegal ditutup beton pembatas jalan. Salah satunya di Jalan Tegu Umar, Kecamatan Tegal Selatan yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Tegal. Sementara, Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim mengatakan, telah menyiapkan dua skema karantina wilayah yang terbatas yang hanya dilakukan di pusat kota dan karantina seluruh wilayah kota Bogor. Karena biar bagaimanapun juga, masyarakat Bogor harus dilindungi. Kenapa? Satusan ribu per hari masyarakat Bogor masih pulang pergi ke Jakarta. Mereka bekerja, kemudian berusaha, kemudian melakukan transaksi, kemudian juga melakukan interaksi dengan masyarakat di Jakarta. Dan sekarang, Jak TKI ini kan epicentrum. Terus, apakah kita tetap akan melakukan langkah-langkah biasa? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Dan pemerintah kota Bogor pada prinsipnya siap dan harus mengambil satu langkah ya, mempersiapkan apabila skenario lockdown penuh maupun lockdown lokal ini nanti akan diperlakukan. Mulai kapan? Namun, tidak semua kepala daerah satu suara soal karantina wilayah. Kumpulur Sumatera Selatan, Herman Deru, memastikan Sumsel tidak akan melakukan karantina. Herman hanya mengimbau warga Sumsel di perantauan untuk menahan diri, tidak kembali mudik ke kampung Halamaja. Apalagi yang aset-aset milik negara ya, milik provinsi. Tentu kita harus samakan dengan program nasional. Tidak bisa kita dengan selera sendiri, menutup sendiri, tanpa berpikir tentang dampak dan akibat dari penutupan penutup. Status lockdown dan karantina wilayah terkait pandemi virus corona masih menuai pro dan kontra. Pemerintah pusat mengklaim kewenangan ada di pusat, sementara daerah mengklaim mereka juga memiliki kewenangan untuk wilayahnya sendiri. Tim Liputan INews melaporkan. Tim Liputan INews melaporkan.